Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freeline Kreatif. Kalian mau punya aquarium yang airnya jernih terus dan ikan-ikan kalian sehat? Simak terus videonya sampai akhir guys, biar kalian gak gagal paham. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel youtube kita ya guys. Nanti di kelipatan seribu, kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys, kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Selamat pagi para penonton, ya karena hari ini saya rekamannya pagi, jadi ya kita ucapkan selamat pagi ya guys. Nah ini adalah kanister Topka yang baru kita beli lagi ya. Jadi ini kanister Topka yang kedua, LW603B. Kenapa kita beli Topka lagi? Karena menurut kita ini yang lebih aman ya dibandingkan merek yang lain dan tipe yang lain. Nah sekarang kita mau bikin kanister ini itu buat ikan cupang atau betta fish ya. Jadi ini buat anakan cupang yang umurnya sekitar 2-3 bulanan. Nah teman kita Mr. Kokosem itu punya ikan cupangnya banyak. Jadi dia mau bikin aquariumnya itu jernih. Akhirnya kita saranin kita pakaikan kanister yang seri ini. Dan kita upgrade untuk media filternya. Nah media filter yang kita pakai adalah 10 in one ya. Jadi ini udah langsung kayak gini. Lebih gampang buat kita upgrade-upgrade. Jadi ini udah ada 10 media filter yang tercampur di dalam situ. Nah kenapa kita pakai ini? Karena di dalam situ bisa jadi rumah bakteri dan lain-lain lah. Intinya ini media filter biologis. Dimana fungsinya adalah untuk menghancurkan atau mencerna lah ya dari EEE atau kotoran-kotoran aquarium kita. Sehingga itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan airnya lebih jernih guys. Jadi kurang lebih kayak gitu aja. Sedangkan kalau filter Topka ini hanya dilengkapi dengan busa-busa saja ya. Kalau kalian beli di toko-toko itu. Jadi dia nggak ada rumah bakteri atau gimana gitu. Dia cuma menggunakan media busa aja. Jadi kita tinggal tambahin media filter yang 10 in one ini. Ini di paling atas ya. Kenapa paling atas ya. Karena menurut kita ini adalah pertama air masuk ke dalam kanisternya lewat bagian atas ini. Sehingga kotoran yang kasar itu akan nyangkut di dalam media filter ini. Nah di saat dia makanan sisa makanan atau EEE dari atau pup dari ikan ini nyangkut di media filter ini. Kan di dalamnya itu nanti akan hidup ya yang namanya bakteri pengurai. Nah mereka akan mengurai itu sisa-sisa makanan atau pup dari ikan kesayangan kita. Nah lalu airnya menjadi harusnya lebih bersih dan racun-racunnya pun dinetralkan oleh mereka. Jadi ya menurut kita sih kayak gitu ya. Nah ini ada bagian yang kita tidak pasang lagi ke kanisternya. Karena ini udah nggak muat kalau kita pasangin lagi ya. Jadi ini memang perlu agak ditekan dulu di bagian busanya. Biar dia agak padat dan agak menurun sehingga tutupnya bisa masuk guys. Nah kalau udah bisa masuk kita langsung kunci aja ya kanisternya ya. Biar nggak bocor-bocor. Nah ini salah satu kelebihan dari seri Topka ini ya. Kita udah tes dan penutupnya ini sangat bagus. Berbeda dengan tipe atau merek dari Hopar ya. Kemarin yang kita coba itu bocor. Dan kita perlu tambah seal-seal lagi atau tambahin seal tap ya yang kemarin itu di video kita sebelumnya. Nah untuk pemasangannya pun cukup gampang. Ini tinggal kita pasang-pasangkan aja selang-selangnya. Nah tadi kita udah tambahin air dulu ya di dalam filternya. Jadi nanti kalau pas kita nyalakan atau pas kita instalasi di dalam aquariumnya kita nggak perlu isiin air lagi. Aduh jatuh. Oke tinggal diputar aja ini kerannya ya. Nah ini salah satu kelebihannya juga nih seri dari Topka ya. Dia ada keran. Jadi ada keran air untuk kita mengecilkan atau membesarkan sampai kita mematikan kerannya guys. Oke setelah kita instalasi ya Kokosem lagi dekorasi dulu nih rumah baru buat ikan cupangnya. Jadi ini buat anak cupangnya ya. Nah ini dia konsepnya sih mau ala-ala ini aquascape juga nih ceritanya. Ceritanya ya. Cuma yang versi yang simple-simple aja lah. Oke deh guys. Untuk upgrade kanisternya kurang lebih kayak gitu aja. Jadi kalian bisa tambahkan ya sebenarnya media filter di kanister atau di filter aquarium kalian. Di jenis apapun juga bisa sebenarnya. Jadi di top filter juga kalian bisa sebenarnya kalian bisa upgrade sesuai kehendak kalian. Cuma yang jadi masalah adalah tabung untuk media filternya aja sih tergantung dari ukuran dari tabung media filternya. Kalau besar enak buat di apa-apain gitu loh. Jadi kita bisa nambahin lebih banyak lagi media filter kalau besar. Nah kalau kecil ya kita terbatas untuk penggunaan media filternya. Oke deh guys. Habis ini mungkin kita akan coba beli ini ya. Talang media filter talang air nih. Yang orang bikin DIY itu loh. Nanti kita coba beli satu. Nanti kita coba aplikasikan buat aquarium kita ya guys. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak. Terima kasih banget buat kalian yang udah support channel youtube kita. Nah sekarang kalian kalau mau lihat-lihat lagi hasilnya kayak gimana ya. Untuk aquarium ikannya Kokosem. Silahkan kalian lanjutkan videonya aja guys. Karena ikan cupangnya unyu-unyu dan cakep guys. Nanti kalau kalian mau beli. Kalian tinggal kontak Kokosem aja ya guys. Oke deh guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax